disitu kan saya bilang awas itu bukan ranahnya kamu kamu urus aja OPM saya nggak bilang duduk murta tidak saya bilang awas hati-hati dalam ceramah saya jangan sampai karena perkataan kamu kamu jatuh kau jatuh ke dalam kemurtadan sekarang begini Bang Karni dia bilang Tuhan bukan orang Arab Iya kan ada yang membela bener dong perkataannya pernyataannya karena Tuhan itu emang bukan orang ya itu masuk akal juga masuk akal namanya orang itu Bang Karni jadi ada dua Tuhan dan Arabnya dia menyamakan Allah dengan Tuhan dan menyamakan atau mensifatkan Allah dengan Arab berarti Allah itu punya etnis Allah itu berarti punya etnis punya bangsa apa itu Arab satu terus tadi orang berarti Allah itu sama dengan orang orang itu apa sih yakni rohabi alatil aib sami'abi alatil udhun takallama bi alatil lisan tamasa bi alatil yad Masya bi alatil Rijil Rijilain Zaka bi alasil bi alatil galap namanya orang itu melihat dengan alat mata mendengar dengan alat telinga berbicara dengan alat lidah menyentuh memegang dengan alat tangan berjalan dengan alat kaki merasa dengan alat hati itu orang orang Nah kalau duduk mengatakan Tuhan itu bukan orang selesai dia enggak salah kalau dia bilang Tuhan itu bukan orang Hai tapi dia bilang Tuhan itu bukan orang Arab nah disitu jadi banyak orang ini enggak tahu otaknya pada bagaimana nih yang bela pernyataan seperti itu minum dulu penggerin kehabisan percanaan deh baik bib jadi sudah ya clear bagi saya apa yang apa yang terjadi apa yang Habib ucapkan dan apa yang diadukan oleh orang terhadap aparat kepolisian duduk persoal aja malam ini bagi saya udah lebih clear selama ini kan berita aja simpansio para tim kuasa hukum dan pengawal serta istrinya panggilan polda jabar dan yang perlu diketahui selama ini saya tidak pernah mangkir dari panggilan dari zaman dulu sampai sekarang jadi kalau ada yang bilang Habib Bahar mangkir-mangkir itu hoak dari di baris krim di cybercrime saya selalu hadir karena saya sebagai warna yang baik harus kooperatif dan saya ingin menyampaikan sedikit pesan saya telah menerima surat spdp dari pihak pola jabar kemudian menerima surat memanggilan sehingga saya datang kemari sebagai kewajiban saya sebagai warga negara saya kooperatif saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian pola jabar andaikan jikalau nanti saya ditahan jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai sebab kenapa? saya dilaporkan dilaporkan secepat kilat sedangkan masih banyak para penista-penista Allah penista-penista agama dilaporkan tapi tidak diproses sama sekali jadi ingin saya sampaikan jikalau nanti andaikan jikalau saya masuk di periksa saya tidak keluar lagi berarti saya telah ditahan berarti saya telah di penjara maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai indonesiaku wahai rakyatku, wahai bangsaku khususnya umat islam, para ulama, para haba'i, para kia'i bukalah mata kalian bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran untuk menyampaikan keadilan jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman itu bagi saya, demi islam demi bangsa, demi rakyat demi indonesia, demi agama, demi akidah jangankan di penjara nyawa, jiwa saya, murah harga NKRI harga mati Indonesia merdeka terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!